Pemkap Tanah Bumbu akan menutup lokalisasi pekerja seks komersial atau PSK yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan setidaknya sebanyak 200 PSK dipulangkan ke daerah asalnya. Keputusan pihak Pemkap Tanah Bumbu ini berdasarkan desakan banyak pihak dan telah dilakukan sosialisasi sejak tahun 2014 lalu. Untuk itu pihak Pemkap Tanah Bumbu menggelar rapat koordinasi dengan beberapa instansi terkait, Ormas Keagamaan dan para pengelola lokasi prostitusi yang berada di wilayah Kecamatan Simpang 4 dan Satui. Bupati Tanah Bumbu, Mardani Hamaming memutuskan untuk menutup lokalisasi ratusan PSK yang ada di wilayah Tanah Bumbu pada pertengahan bulan puasa nanti. Para PSK yang telah didata sebelumnya oleh pihak instansi terkait akan dipulangkan dengan biaya yang ditanggung dari anggaran Pemkap Tanah Bumbu. Masing-masing PSK akan memperoleh sebesar 11,5 juta rupiah yang berupa biaya transportasi pulang ke daerah asal dan selebihnya sebagai uang santunan. Bupati Tanah Bumbu, Mardani Hamaming mengatakan, sudah cukup waktu satu tahun untuk sosialisasi penutupan lokasi prostitusi di wilayahnya. Dan jika nantinya mereka kembali beroperasi di Tanah Bumbu, maka akan dipulangkan secara paksa oleh pihak tim pencegahan. Dari Tanah Bumbu, Budi Semanto, Imi Suryaputra, Metro TV, Kalsal.